Apa yang bisa kita lakukan dengan Amar Maruf Nahimunkar? Saat ini ada medsos, dengan medsos Dimana susunan Amar Maruf Nahimunkar, kata Nabi Apabila melihat kemunkaran, anda sanggup, anda mampu, robah dengan tangan Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan Kalau dengan lisan juga tidak mampu, karena mungkin keterbatasan ilmu yang terakhir Setidak-tidaknya, tangan, lisan, hati bergerak untuk menegakkan Amar Maruf dan Nahimunkar Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Maka aku timpakan segala macam malapetaka, itu semua akibat apa? Ulah mereka sendiri Mereka orang-orang yang selalu mengingkari ketuhanan Allah SWT Ketika mendapatkan musibah bencana, itu mendapatkan laknat atau adab dari Allah Dan laknat atau adab yang mereka rasakan di dunia ini, belum seberapa Tapi kemaksiatan kemunkaran, mereka tidak akan percaya Kalau itu bisa mengundang murka Allah Maka kaget, tiba-tiba minuman keras ingin dilegalkan Tempat kemaksiatan dilegalkan, tempat kemunkaran dilegalkan Bagaimana Allah tidak murka kepada negeri ini Amar Maruf Nahimunkar bukan perintah organisasi Andai kata ada sebuah organisasi Yang selama ini berjuang menegakkan Amar Maruf Nahimunkar Dibubarkan, tidak ada urusan Karena Amar Maruf Nahimunkar Perintah Allah Dan perintah Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad S.A.W.T Hadirin Sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa Mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Pertama dan yang paling utama Mari sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita Kehadirat Allah SWT Dimana hingga saat ini Alhamdulillah Kita semua masih dapat merasakan berbagai macam Kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur Dan ada nikmat yang sangat besar Allah karuniakan untuk kita Yang tidak semua manusia dapat merasakannya Yaitu nikmatul iman dan nikmatul islam Harapan kita mudah-mudahan Allah SWT senantiasa Menguatkan keimanan di dalam diri kita Sehingga kita bisa tampil menjadi hamba-hamba Allah Yang senantiasa istiqamah beribadah kepadanya Amin Ya Rabbal Alamin Selanjutnya salawat dan salam Semoga tetap tercurahkan untuk manusia pilihan Seorang Nabi dan Rasul yang sangat istimewa Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad S.A.W.T Kita semua selaku umatnya kelak dari akhir nanti Akan mendapatkan syafa'atul uzma dari beliau Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Sebagai penghuni surganya Amin Ya Rabbal Alamin Ibadullah Al-Fakir selaku khatib Berwasiat untuk diri pribadi Al-Fakir Dan umumnya untuk jamaah sekalian Mari sama kita tingkatkan kualitas keimanan Kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT Dengan senyata-nyatanya Pada kesempatan khutbah yang singkat ini Sengaja saya sampaikan Satu tema yang secara umum sering kita dengar Yaitu meningkatkan keimanan Meningkatkan ketakwaan Tidak lain tidak bukan Ini dalam rangka Watawa sobil haq Watawa sobil sobar Karena saat ini kita hidup di dunia yang sementara Dan dimana konsep hidup di dunia ini Dalam Al-Quran Bahwasannya Dunia itu adalah sendagurau Bahwasannya Yang namanya dunia itu Kadang-kadang membujuk Daripada kita untuk lalai Kepada Allah SWT Nah oleh karenanya jangan sampai Kita ini terjebak Yaitu dengan bujuk rayuan duniawi Yang mengakibatkan kita lupa Kepada Allah SWT Ingatlah Bahwasannya Dunia ini adalah Dimana kita bercocok tanam Yang nanti insya Allah Kita kelak akan panen di akhirat Apa yang kita lakukan di dunia ini Semua akan dicatat oleh Allah SWT Baik itu perbuatan yang baik Maupun perbuatan yang buruk Allah SWT berfirman Barang siapa Yang melakukan kebaikan Walaupun sebesar biji sawi Maka dia akan melihatnya Begitu pula sebaliknya Barang siapa yang melakukan keburukan Walaupun sebesar biji sawi Maka dia pun akan menyaksikannya Maka jangan sia-siakan hidup Di dunia yang hanya sesaat Yang hanya sementara ini Gunakanlah langkah kaki kita Gunakanlah denyut jantung kita Gunakanlah lisan kita ini Untuk mengingat Untuk beribadah Kepada Allah SWT Dimana di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT berfirman Ya ayuhalladzina amanu taqulloha haqlatukatih Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan taqwa yang sesungguhnya Allah SWT Melalui ayat ini Memerintahkan kepada kita Agar kita hidup di dunia ini Betul-betul menjadi hamba-hambanya yang bertakwa Apa yang dimaksud dengan taqwa Para ulama mengatakan Yang dimaksud dengan taqwa adalah Imtisalu awamirillah Wajitina bunawahihi limardotillah Yaitu melaksanakan Segala apa yang diperintahkan oleh Allah Meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya Itu semua hanya mengharapkan Ridonya Hadirin sidang jumat yang dirahmati oleh Allah SWT Sama kita saksikan saat ini Berbagai macam bencana musibah Tidak henti menimpa kita punya negeri Bahwasannya Allah SWT Telah mengingatkan Allah SWT Telah menegaskan Walau anna ahlal quro amanu wa taqaw La fatahna alaihim barokati minas sama'i wal'ar Kata Allah Walau anna ahlal quro Lau harfu syartiyah Lau itu huruf syarat Apabila penduduk suatu negeri Beriman dan bertakwa Disini ada dua Beriman dan bertakwa Beriman artinya iktiqot Kita yakin kepada Allah Bertakwa maksudnya amaliyah Keyakinan yang diwujudkan dengan amaliyah Yaitu melaksanakan segala perintah Allah Meninggalkan segala larangannya Apabila penduduk suatu negeri Melakukan hal tersebut Yaitu keimanan dan ketakwa Allah janji Dan janji Allah itu pasti Apa kata Allah Kata Allah Andai kata penduduk suatu negeri Betul-betul beriman dan bertakwa La fatahna kata Allah Pasti kami akan buka alihim Untuk mereka Apa yang akan Allah buka Barokat Berbagai macam keberkahan-keberkahan Minas sama Baik yang Allah turunkan dari langit Wal ardi maupun yang Allah keluarkan Dari perut bumi Tapi sayang sejuta sayang Allah subhanahu wa ta'ala Yang lebih memahami sifat manusia Maka Allah tambahkan di dalam ayat ini Walaking kazzabu Tapi kebanyakan manusia itu Mendustakan kata Allah Mendustakan ayat-ayat Allah Mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka sudah mendustakan Allah Mengingkari perintahnya Apa kata Allah Fa'akhazenahum bimakanu yak sibun Maka aku timpakan segala macam malapetaka Itu semua akibat apa Ulah mereka sendiri Nah para ulama membagi musibah Bencana menjadi tiga Yang pertama ada musibah berbentuk ujian Untuk siapa musibah berbentuk ujian ini Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman Yang bertakwa Yang soleh Ahli ibadah Mereka orang-orang yang beriman Bertakwa Ahli ibadah Ketika mendapatkan musibah Tandanya sedang diuji oleh Allah Kenapa Allah menguji kepada hamba-hambanya yang sudah baik Yang sudah beriman Bertakwa Beribadah Tidak lain Tidak bukan Karena Allah ingin mengangkat derajatnya Lalu yang kedua Ada musibah yang berbentuk teguran Buat siapa? Yaitu buat mereka Orang-orang yang di dalam dirinya banyak kebaikannya Banyak amal solehnya Tapi terkadang tergelincir dalam lembah kemunkaran Orang-orang semacam ini ketika mendapatkan musibah Tandanya sedang diingatkan oleh Allah Ditegur oleh Allah Tandanya Allah cinta dan sayang kepadanya Agar dia sadar diri Lalu kemudian introspeksi diri Lalu kemudian lebih mendekatkan dirinya kepada sang ilahi Lalu yang ketiga Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Yaitu musibah yang berbentuk laknat Yang berbentuk adab Yaitu Allah timpakan kepada mereka manusia-manusia Yang tidak percaya Allah sebagai Tuhan Mereka orang-orang yang selalu mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika mendapatkan musibah bencana Itu mendapatkan laknat atau adab dari Allah Dan laknat atau adab yang mereka rasakan di dunia ini Belum seberapa Dibanding laknat dan adab yang akan mereka rasakan di akhirat kelak Ibadah Allah Lalu kemudian para ulama Membagi tiga faktor penyebab datangnya musibah Yang pertama Yaitu karena ketetapan Allah Ketetapan Allah di zaman azali Karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa dirubah takdir Kecuali dengan doa Kata Rasulullah Lalu kemudian yang kedua Faktor datangnya bencana dan musibah Tidak lain tidak bukan Bima kasabat Aydinas Karena ulah tangan manusia Kecerobohan Keserakahan Kata Allah dalam Al-Quran Duharul fasadu fil bari wal bahri Bima kasabat Aydinas Kata Allah Telah nampak kerusakan di muka bumi Maupun lalutan Itu semua Bima kasabat Aydinas Karena ulah tangan manusia Yang namanya hutan ditebang Sehingga gundul Datang bak hujan Kemudian terjadi longsor Banjir dan lain sebagainya Bima kasabat Aydinas Lalu yang ketiga Faktor penyebab datangnya bencana Tidak lain tidak bukan Karena kemaksiatan Karena kemunkaran Karena kedoliman Kalau yang ketiga ini Akan diyakini bagi mereka Orang-orang yang beriman Yang imannya betul-betul beriman Kalau imannya Tidak maksimal Terkadang mengabaikan Nasihat yang ketiga ini Mereka hanya menggunakan logika Mereka hanya menggunakan akal Mungkin kalau gunung ditebang Jadi longsor Masih masuk akal Tapi kemaksiatan kemunkaran Mereka tidak akan percaya Kalau itu bisa mengundang Murka Allah Padahal Allah sudah jelaskan Di dalam Al-Quran Bagaimana Kisah-kisah Umat-umat terdahulu Akibat bermaksiat kepada Allah Coba lihat di zaman Nabi Nuh Bagaimana Allah turunkan Banjir bandang Itu karena kemaksiatan Bagaimana Menimpa daripada umat Yaitu Nabi Lut Kaum Nabi Lut Yaitu LGBT Saudara Itu tidak lain Tidak bukan karena kemaksiatan Kemudian Menimpa kepada umat Nabi Saleh Dan lain sebagainya Itu semua karena Kemaksiatan dan kemunkaran Nah oleh karenanya Allah menegaskan Dalam Al-Quran Bahwasanya Kemunkaran Kemaksiatan Bisa mendatangkan bencana Apa kata Allah Kata Allah Tidak sekali-kali Kami akan menimpakan Bencana musibah Malapetaka Kepada suatu negeri Kecuali di dalam negeri itu Terang-terangan Melakukan kedoliman Terang-terangan Melakukan kemunkaran Terang-terangan Melakukan kemaksiatan Maka tidak segan-segan Allah SWT Akan menimpakan Bencana dan malapetaka Dan perlu diingat Ibar Allah Ketika bencana datang Bukan hanya pelaku Maksiat saja Yang akan menerima Dampaknya Mereka orang-orang Yang baik Akan menerima Akibatnya Allah tegaskan Dalam surat Al-Anfal Wattaku fitnatan Latusi banal ladina Zolamu minkum khosoh Kata Allah Wattaku takutlah kalian Fitnatan akan bencana Dimana bencana Ketika datang Latusi banal ladina Zolamu minkum khosoh Tidak akan menimpah Kepada orang Yang berbuat dolim saja Ahli ibadah Akan terkena dampaknya Kemudian orang yang Hali baca Al-Quran pun Terkena akibatnya Nah oleh karenanya Ibadah Tingkatkan keimanan kita Tingkatkan ketakwaan kita Pasti diantara kita semua Ketika mendapatkan Bencana musibah sedih Pasti takut ketika Kita dikirimkan Bencana oleh Allah Maka Allah bertanya Di ayat berikutnya Ava'amina ahlul quro' Aya'iyahum baksuna bayatan Wahum na'imun Kata Allah Apakah mereka penduduk negeri Mampu menyelamatkan diri Ketika aku datangkan Malapetaka bencana Di malam hari Lalu kemudian Orang-orang munafik Berkata Terang saja di malam hari Ketika kami Sedang tidur Kami tidak akan Mampu mengamankan diri Lalu Allah Tanya kembali Ayat berikutnya Apakah betul Mereka penduduk negeri Mampu mengamankan diri Menyelamatkan diri Mengevakuasi diri Ketika aku datangkan Bencana Di waktu duha Di waktu pagi Ketika mereka Sedang beraktifitas Dulu tahun 2004 Aceh di tsunami Kurang lebih jam 8 Setengah Yaitu pagi hari Ketika orang Sedang beraktifitas Apa yang terjadi Ratusan Ribu nyawa Melayang Ibadahullah Nah oleh karenanya Kemunkaran Kemaksiatan Bisa mendatangkan Murka Allah Bisa mendatangkan Bencana Maka stop Kemunkaran Stop Kemaksiatan Apalagi negeri Yang kita cintai ini Berdasarkan Pancasila Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Siapa yang Maha Esa Tidak lain Tidak bukan Allah SWT Artinya ini negeri Berdasarkan Kalimat Tauhid Berdasarkan Kalimat La ilaha Illa Allah Maka tidak pantas Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ada di negeri ini Saudara Maka kaget Tiba-tiba Minuman keras Ingin dilegalkan Tempat kemaksiatan Dilegalkan Tempat kemunkaran Dilegalkan Bagaimana Allah Tidak murka Kepada negeri ini Nah oleh karenanya Di akhir khutbah Yang singkat ini Saya hanya ingin Mengingatkan Belum hadis Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa kata beliau Walladzi Nafsi biyadih Latak murunna bil ma'rufi Walatan hawunna anil munkar Aula yushikanallahu Ayyab asa alaikum Iqoban minhu Thumma tadauunahu Fala yustajabulakum Kata Nabi Walladzi nafsi biyadih Damizat yang jiwaku Ada di genggamannya Latak murunna bil ma'rufi Walatan hawunna anil munkar Hai orang-orang yang beriman Hai umat islam Hai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tegakkan Ammar ma'rufi Nahi munkar Ammar ma'rufi Nahi munkar Bukan perintah organisasi Andai kata Ada sebuah organisasi Yang selama ini Berjuang menegakkan Ammar ma'rufi Nahi munkar Dibubarkan Gara urusan Karena Ammar ma'rufi Nahi munkar Perintah Allah Dan perintah Nabi Kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa bahayanya Kalau kita meninggalkan Ammar ma'rufi Nahi munkar Kata Nabi Aw Litakhiriah Pilihan Andai kata kalian umat islam Masa bodoh dengan kemaksiatan Masa bodoh dengan kemunkaran Tidak mau menegakkan Ammar ma'rufi Nahi munkar Pilihannya Layushikanallahu Ayyabasa Alaikum Iqob minhu Allah akan turunkan Iqob Allah akan turunkan Murkanya Allah akan turunkan Bencana Ketika bencana datang Biasanya kalian berdoa Kepada Allah Apa kata Nabi Doa kalian ditolak oleh Allah Kenapa ditolak Bukan salah doanya Bukan kita yang salah Karena perbuatan kita Tidak mau menegakkan Ammar ma'rufi Nahi munkar Apa yang bisa kita lakukan Dengan ammar ma'rufi Nahi munkar Saat ini ada medsos Dengan medsos Dimana susunan Ammar ma'rufi Nahi munkar Kata Nabi Apabila melihat kemunkaran Anda sanggup Anda mampu Robah dengan tangan Kalau tidak mampu Dengan tangan Maka dengan lisan Kalau dengan lisan Juga tidak mampu Karena mungkin Keterbatasan ilmu Yang terakhir Setidak-tidaknya Tangan Lisan Hati bergerak Untuk menegakkan Ammar ma'rufi Dan nahi munkar Agar kita mendapatkan Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala